Ya oke, ngobrol-ngobrol aja nih ya, santai Tema ngobrol hari ini adalah tentang melawan corona sama dengan main bola Nah, maksudnya apa? Oke, sebagai orang yang dulu pernah ya hobi, suka main bola Nggak jago sih, tapi hanya hobi Gue tuh ngeliat ada kesamaan antara kita main bola dengan melawan corona Jadi, kalau ini menurut gue ya, jadi silahkan nanti kalian teman-teman semua komen setuju apa nggak dengan pendapat gue ini Jadi, kalau misalnya kita kayak misalnya nih pakai masker, cuci tangan, terus social distancing Itu tuh kalau main bola, istilahnya tuh kayak lagi meningkatkan defense Oke, nah tapi kalau namanya main bola kan nggak mungkin defense doang dong Pasti kita pasti ada namanya attacking atau offense Nah, menurut gue saat kita berolahraga Makan-makanannya bergisi Nutrisi kita terpenuhi Itu berguna untuk meningkatkan immune system Dan meningkatkan immune system itu artinya adalah apa? Kita mempertajam penyerangan kita Penyerangan untuk apa? Ya, macam-macam Kalau kita kemasukan virus, bakteri, atau apapun Immune system kita yang akan melawan semua hal-hal yang mungkin bisa mengakibatkan Suatu yang buruk bagi tubuh kita Ini gue nggak ngomong hanya tentang corona ya Tapi semua penyakit termasuk flu lah Dan yang lain-lainnya ya Nah, terus kalau misalnya kayak kita pelatih bola deh Misalnya deh, pelatih bola Karena gue sukanya MU Nah, berarti gue ngomong tentang Soxjer ya Atau dulu Ferguson lah Nah, pelatih bola Saat dia sedang mempersiapkan timnya Untuk menghadapi musim pertandingan Apa yang dia lakukan? Apakah hanya memperhatikan tim lawan beli siapa? Habis itu siapa lagi dibeli oleh siapa? Bukan kan? Tapi dia justru memperhatikan bagaimana kedalaman timnya Tim gue udah oke belum? Tim gue udah bagus atau belum? Pemain cadangan sama pemain inti Kualitasnya gimana? Apakah terlalu jauh apa nggak? Kalau terlalu jauh, gue perlu beli lagi pemain yang bisa Beradaptasi dengan cepat Dengan tim gue Dengan sistem program permainan tim Dan efektif Tentu saja konsisten Nah, sama aja Kalau kayak misalnya saran kita begini Dalam pandemi Apa yang kita lebih perhatikan? Berita-berita negatif tentang coronanya? Atau justru kita memperhatikan kemampuan badan kita Untuk melawan virus-virus itu? Ya kalau gue sih Lebih fokus 80% ke kemampuan badan gue Untuk bisa melawan virus-virus itu 20% apa? Ya memperhatikan gimana Supaya virus-virus itu Ya bukan Tapi lebih kayak Gimana sih itu kerja tuh virus? Ya memang ini hal yang baru ya Tapi berusaha untuk tahu aja lah Virus itu tuh gimana sih cara kerjanya Terus bagaimana penularannya Nah makanya kan attacking Dan defense-nya Offense-defense-nya tuh harus Bagus Ya itu sih Sharing gue pada hari ini Tentang melawan korna Sama kayak main bola Thank you Oh iya Jangan lupa Pakai masker Ini salah satu Pertahanan Bisa back Bisa goalkeeper Apapun terserah Pertahanan Pertahanan Oke Sayangilah Keluarga kalian Dan diri kalian Thank you Sampai jumpa di video